Intro Kabar mengejutkan datang untuk pecinta sepak bola di Kabupaten Bojonegoro, khususnya pecinta Persibu Bojonegoro. Pasalnya tim kebanggaan masyarakat Kota Lidre ini terkena sanksi dari Komite Disiplin PSSI Jawa Timur dan dinyatakan kalah 0-3. Sanksi itu tertuang dalam surat keputusan nomor 003 Garing Komdis Garing PSSI JTM 11 2021 serta dipublikasikan pada laman pssijatim.com Berdasarkan surat tersebut, Komdis PSSI Jatim menjatuhkan hukuman kepada klub Persibu Bojonegoro terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Persibu Bojonegoro dalam pertandingan Liga-Tiga Zona Jatim melawan Mitra Surabaya yang digelar pada Kamis 2 Desember 2021. Dalam surat tersebut, klub Persibu Bojonegoro dinyatakan bersalah lantarkan memainkan pemain yang tidak sah karena menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan nomor punggung yang didaftarkan kepada as-prov PSSI Jawa Timur dan tidak sesuai dengan daftar susunan pemain sebagaimana dimaksud pasal 56 Kode Disiplin PSSI. Sehingga Komdis PSSI Jatim menghukum Persibu Bojonegoro kalah 0-3 pada pertandingan antara Persibu Bojonegoro melawan Mitra Surabaya 2 Desember di Stadion Gelora Joko Samudro Gersik sesuai dengan pasal 28 Kode Disiplin PSSI dan denda sebesar 50 juta rupiah. Seperti diketahui, pertandingan Persibu Bojonegoro melawan Mitra Surabaya dimenangkan anak asu dari Coach M. Fahrudin yang berhasil merobek gawang dari Mitra Surabaya di menit ke-31. Gol tersebut diciploskan oleh Muhammad Ivan Effendi dengan memanfaatkan tendangan dari sudut lapangan. Dengan hasil tersebut, semestinya Persibu Bojonegoro akan melaju ke babak 16 besar.